Halo guys welcome to my channel kali ini kita akan saya akan sharing bagaimana cara memperbaiki Kopor Rimawa dengan cara yang murah ya sebetulnya kita ketahui kalau Kopor Rimawa itu willnya itu harganya sekitar Rp 400.000 kita bisa memperbaiki dia dengan menggunakan spare part yang ada di marketplace dengan harga kurang lebih satu biji itu bisa sekitar Rp 85.000 kita akan saya akan sharing bagaimana cara memperbaikinya membukanya wheel-wheel ini dengan cara yang murah ya dengan cara mudah dan murah saya akan memperhatikan dan saya akan sharing bagaimana cara memperbaikinya oke oke kita akan bongkar dulu Kopor Rimawa ini yang rusak yang sudah rusak ya Nah kita akan membukanya ya Oke ini rodanya ya rodanya udah rusak nih kita akan menggantinya Oke disini dia ada TORS 20 G kita bisa pakai seperti ini ini bintang ya ukurannya TORS 20 oke kita akan buka oke 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 tromang kita buka dulu 4 buah oke tempat kangen bongkarnya nih ya kita buka 4 biji dan kita akan membongkar dari 4 bautnya ini ya oke sekarang 4 buah ini udah ada disini karena kita tahu harganya sangat mahal ya jadi kita membongkarnya kita bisa membeli kita bisa membeli rodanya ya jadi ini rodanya yang udah rusak udah gak ada lagi itu nih karetnya udah hancur sekarang kita akan mencungkil ini dulu dopnya kita cungkil dopnya sehingga bentuknya seperti ini dan disini ada ininya ya dia ada ringnya dulu oke sekarang dopnya udah dibuka ya ini dopnya udah sudah buka sekarang kita akan menu bor ininya yang kita bor kita bor ininya biar tutupnya ini bisa kebuka ya 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 selamat menikmati 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 ke interior Pasang dia Sangat mudah ya Oke, udah beres Coba Oh, no bad ya Ini udah bisa lihat disini ya Rampilannya juga oke Enak sekali ya, getarannya enak Sebeban juga enak ya Udah keren Jadi, ini secara murahnya Hanya Rp 360.000 Kita udah bisa membuat Rodanya ini udah menjadi benar lagi ya Oke, ini rekan banget nih Sangat fleksibel Sangat gampang ya Sampai jumpa